Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi di video kali ini teman-teman Kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi Tentang jumlah poin dan soal kompetensi teknis Yang sebaiknya benar Untuk teman-teman guru honorer Usia 35 plus THK2 Jadi secara otomatis ini lolos passing grade Jadi disini kita akan memfokuskan Pembahasan kita terhadap jumlah soal Yang seharusnya bisa dijawab benar Oleh teman-teman guru honorer Yang masuk kategori afirmasi 25% Kenapa admin katakan masuk ke dalam afirmasi 25% Karena guru honorer usia 35 dan THK2 Itu mendapatkan 25% afirmasi jika diakumulasi Antara usia 15% dan THK2 10% menjadi 25% Nah bagaimana kira-kira pembahasannya Tonton terus ya Kita langsung ke videonya saja Nah disini teman-teman Kita sudah siapkan tabel afirmasi Yang merupakan informasi resmi dari Kemendik Butristek sekaligus Kemempan RB Bahwa ada jenis Ada 4 kategori guru yang mendapatkan afirmasi Atau tambahan nilai di seleksi guru P3K Di tahun 2021 Nah yang pertama itu adalah guru honorer negeri Swasta dan lulusan PPG yang mendapatkan sertifikat pendidik Nah bagi teman-teman guru honorer Ataupun lulusan PPG yang mendapatkan sertifikat pendidik Itu mendapatkan tambahan nilai 100% Atau afirmasi 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis Nah sebagaimana kita ketahui Bahwa untuk kompetensi teknis itu Nilai maksimalnya itu teman-teman adalah 500 Nah dari mana ini 500 kita dapatkan Kita dapatkan dari jumlah soal secara keseluruhan Dikali jumlah bobot tertinggi Nah jumlah soal secara keseluruhan itu kan 100 nomor Nah 100 nomor dikali bobot per nomor Itu 100 dikali 5 sama dengan 500 nomor Seperti itu teman-teman ya Jadi secara otomatis nilai maksimal untuk kompetensi teknis Adalah 500 poin seperti itu Nah kemudian yang kedua Afirmasi yang kedua adalah usia Nah bagi teman-teman guru honorer negeri Dan guru honorer swasta Itu jika berusia 35 tahun ke atas Dan aktif di dapodik 3 tahun berturut-turut Itu teman-teman berhak mendapatkan afirmasi Sebesar 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis Tapi ingat ya hanya kompetensi teknis Jadi itu teman-teman mendapatkan afirmasi 15% Kemudian untuk disabilitas itu Mendapatkan 10% dari 100% nilai maksimal kompetensi teknis Kemudian yang terakhir itu adalah guru THK2 Atau guru honor THK2 Yang masuk di database BKN Dan aktif di dapodik selama 3 tahun terakhir Itu mendapatkan 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis Nah seperti itu teman-teman ya Jadi saya ralat sedikit dulu untuk usia 35 itu harus aktif di dapodik 3 tahun terakhir Seperti itu ya Jadi sudah jelas sekali teman-teman ya Jadi inilah 4 kategori guru yang mendapatkan tambahan nilai atau afirmasi Nah sekarang kita harus tahu dasarnya dulu bagaimana cara perhitungannya adalah Kebetulan di pembahasan kita disini adalah Ada guru honor yang sudah berusia 35 Berarti mendapatkan afirmasi 15% Dan sekaligus guru honor tersebut adalah juga termasuk ke dalam kategori 2 Berarti mendapatkan nilai 10% Berarti jika kita akumulasi nilai afirmasi yang didapatkan Berarti afirmasinya itu adalah 25% dari jumlah nilai maksimal kompetensi teknis Seperti itu teman-teman ya Nah kira-kira bagaimana perhitungannya Kita langsung ke videonya lagi Kita sambung saja videonya teman-teman ya Nah perhitungannya seperti ini teman-teman ya Nah jadi untuk teman-teman guru honorer Apa namanya Yang termasuk ke dalam kategori 2 Dan juga sudah berusia 35 tahun Berarti intinya dia adalah THK 2 Berarti itu mendapatkan 25% ya Dari total nilai maksimal untuk kompetensi teknis Jika usia 35 dan THK 2 itu dijumlakan ya Jadi secara otomatis 25% itu jika dikalikan dengan 500 poin Berarti mendapatkan 125 poin ya Jadi 120 poin itu kemudian dibagi dengan 5 Maka mendapatkan 25 Maka 25% itu jika digabungkan nilai afirmasi antara usia 35 dengan THK 2 Berarti mendapatkan 125 poin teman-teman ya Atau 25 soal benar Nah dari 100 nomor itu dianggap teman-teman THK 2 dan usia 35 itu sudah benar 25 nomor Atau mendapatkan 125 poin Seperti itu teman-teman ya Nah kira-kira disini Kita perhatikan tabelnya dulu bahwa untuk mendapatkan nilai ideal Atau poin ideal untuk seleksi kompetensi teknis disini ada 4 tabel Yang pertama itu adalah jika teman-teman benar 40% ya Kemudian atau benar 45% benar 30% atau benar 20% kompetensi teknis Jika diandaikan teman-teman bisa menjawab benar 40% dari seluruh soal kompetensi teknis Maka teman-teman akan mendapatkan 200 poin atau 40 soal benar Nah jika teman-teman bisa mendapatkan seperti ini Saya jamin bahwa teman-teman tanpa afirmasi pun teman-teman sudah bisa lolos passing rate untuk kompetensi teknis Saya ulangi tanpa passing rate pun teman-teman bisa lolos kompetensi teknis Luar biasa sekali teman-teman ya Kemudian apabila teman-teman mendapatkan berhasil menyelesaikan soal dengan 45% tingkat kebenaran pekerjaan teman-teman Maka teman-teman akan mendapatkan 225 poin atau 45 soal paling benar Jadi secara otomatis untuk dua kategori ini sukses menyelesaikan soal Dan tingkat kebenaran akurasinya itu 40% dan 45% Itu teman-teman sudah dipastikan lolos passing rate Ya saya yakin Karena teman-teman sudah bisa benar 40 nomor ya Atau 45 nomor Berarti tanpa afirmasi pun teman-teman sudah bisa lolos seperti itu ya Nah kalau teman-teman tingkat akurasi kebenarnya itu 30% dari 500 nomor Berarti teman-teman mendapatkan 150 poin Berarti teman-teman dianggap benar 30 soal Nah disinilah nantinya peranan dari afirmasi itu sendiri ya Kemudian teman-teman mendapatkan 20% dari 500 poin Berarti secara otomatis teman-teman itu mendapatkan 100 poin Atau dianggap benar 20 soal Jika teman-teman benar 20% dari keseluruhan soal yang teman-teman kerjakan Seperti itu teman-teman ya Nah sekarang di mana kira-kira letak ya Apa yang paling cocok untuk afirmasi 35 Plus THK2 agar lolos passing grade Nah tingkat kebenarnya yang paling ideal Bagi teman-teman guru honorer THK2 plus 35 Agar bisa memastikan lolos passing grade Jika diakumulasi dengan nilai afirmasi dengan pencapaian pekerjaan Yang dikerjakan pada saat mengerjakan soal kompetensi teknis Nah disini kita coba lihat Nah disini kita lihat teman-teman ya Bahwa untuk THK2 itu THK2 itu kan 10% Dan usia 35 itu 15% berarti 25% ya Berarti 25% Nah disini kita sudah bisa hitung ya Kita sudah bisa hitung bahwa 25% Itu jika dikalikan dengan 500 Itu mendapatkan 125 Nah dibagi dengan 5 berarti masuk mendapatkan 25 Jadi untuk usia 35 plus THK2 teman-teman Itu mendapatkan 125 poin bonus Atau 125 bonus poin Atau diberikan atau dianggap benar 25 soal Nah atau dianggap benar Ingat ya dianggap benar 25 soal Kenapa bisa seperti itu? Karena mendapatkan afirmasi sebesar 25% Berarti poin yang didapatkan Atau bonus poinnya adalah 125 poin Atau dianggap 25 soal yang benar Nah sekarang Berapa lagi yang harus dicari oleh guru THK2 Plus di usia 35 Untuk lolos passing rate P3K kompetensi teknis Nah disini kita akan langsung jawab Meskipun sebenarnya teman-teman ya Passing rate resmi belum keluar Namun ketika admin melihat Perolehan soal yang dianggap benar Ketika mendapatkan afirmasi 25% Atau berapa jumlah poin yang didapatkan Maka admin bisa berkesimpulan Bahwa guru THK2 Plus THK5 Itu bisa lolos P3K Jika benar 20 soal lagi Nah kenapa? Karena secara otomatis Ketika guru usia 35 XTHK2 benar 20 soal lagi Maka secara perolehan Bakalah mendapatkan 45 soal dianggap benar Berarti dianggap Sudah benar 45 soal Jadi secara otomatis Posisi 20% Tingkat kebenarannya lagi Itu sudah dianggap aman Teman-teman ya Karena sudah Sekitar 45 soal dianggap benar Jika dicumblakan dengan Bonus afirmasi yang didapatkan oleh Guru usia 35 Plus THK2 Jadi Berapa sih sebenarnya Tambahan soal lagi Untuk bisa lolos Untuk XTHK2 Dengan Usia 35 Maka jawaban admin yang pertama Yaitu Sisa benar 20% lagi Dari soal kompetensi teknis Atau 20 soal lagi Seperti itu ya Itu opsi yang Pertama Atau opsi yang Paling rendah Nah Opsi yang paling aman Atau Posisi paling aman Bagi teman-teman guru Honorer XTHK2 Dan usia 35 Yang sudah mendapatkan 25% Dari secara Keseluruhan afirmasi Untuk lebih amannya lagi Agar memastikan Lolos passing grade Kompetensi teknis Di tahap 1 Itu adalah Ketika teman-teman Bisa Benar 30% Dari Keseluruhan soal Saya ulangi Benar 30% Dari keseluruhan soal Karena kenapa Jika teman-teman Sudah dianggap Benar 25 soal Karena bonus afirmasi Kemudian Teman-teman Ketika mencari Tambahan nilai lagi Berhasil benar 30% Dari secara Keseluruhan soal Yang ada Maka teman-teman Itu mendapatkan Dianggap Menyelesaikan soal Yang dengan benar Itu 30 soal Berarti secara otomatis Jika kita jumlahkan Itu sudah menjadi 55 Soal Yang dianggap Benar Dan apakah ini Sudah lulus Passing grade Kompetensi teknis Tanpa kita lihat Passing grade Ini sudah dipastikan Lolos Passing grade Teman-teman Kenapa Karena sudah melewati 50% Atau setengah Dari Jumlah soal Yang benar Seperti itu Ya kan 500 poin ya Apa namanya 100 nomor Sedangkan yang benar Itu Sudah 55 Berarti sudah melewati Separuh Dari jumlah Keseluruhan soal Nah Jadi seperti itu Teman-teman ya Jadi tentunya Teman-teman sudah memahami Pembahasan admin disini Bahwa Ada dua opsi Yang bisa meloloskan Usia 35 THK2 Di kompetensi teknis Yang pertama itu Jika berhasil Menyelesaikan 20% Dari secara Keseluruhan soal Itu sudah dianggap aman Tapi lebih aman lagi Kalau bisa mendapatkan 30% Teman-teman ya 30% Benar Dari keseluruhan soal Karena otomatis Kita sudah benar 55 soal Seperti itu Teman-teman ya Oke Mungkin cukup sampai disini Pembahasan saya Semoga video ini Bermanfaat Apa namanya Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!